bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sempat Tanturan kembali lagi di channel saya Tanturan Pakaran dihadapan kita ini ada ember tumbuh ya sempat Tanturan ini sudah berbulan-bulan yang lalu ya sobat Tanturan saya terakhir membuat video membuat konten tentang ember tumbuh ini cukup lama sekali ya sobat Tanturan nah disini saya akan menjelaskan sedikit saja ember tumbuh ini modalnya cukup murah ya untuk ember yang bawah ini saya dapat gratisan karena kebetulan mertua saya itu kerja di bagian tambang ya terus di bagian tambang itu menggunakan ini ya bahan ini makanya ada sisa ember embernya bisa dibawa pulang dalam Alhamdulillah saya dapat satu ya ini gratisan kalau yang atas ini sebenarnya ember bekas ya kalau dulu kalau saya ingat-ingat itu belinya satunya Rp20.000 nah ini sama tutupnya itu ini ember bekas dulu saya bermain di ikan ya cara untuk apa namanya menguras makanya saya membutuhkan ember harganya Rp20.000 bawahnya gratis ya saya rencaya pribadi silahkan cari barang yang bisa dimanfaatkan kalau sempat Tanturan adanya galon itu silahkan pakai galon itu tapi kalau lebih enak sebenarnya pakai ember tumbuh ini dan sebetulnya lagi lebih enak lagi bawahnya itu kita berikan kran ya kran untuk mengeluarkan air lindi air lindi yang bisa digunakan ini harus kita peram dulu dalam ember tumpuk ya ketika awal kita mau buat ember tumpuk kita harus apa namanya mendiamkan dulu minimal satu bulan itu baru bisa kita panen tapi kalau sudah didiam satu bulan lalu di hari berikutnya kita bisa panen setiap hari dan dengan modal yang seadanya sangat mudah sekali ya ini ada kulit buah ini ada kulit ketela ini sampah dapur ya macam-macam ini nanti akan saya masukkan ke ember tumpuk ini dan sebelum saya masukkan saya akan panen dulu yang bawah ya yang bawah ini ada air lindi ya kemarin saya dapatkan itu dari kotoran ayam kita lihat dulu untuk bagian atas ya sempat Tanturan di bagian atas ini nah ini sudah habis ya sempat Tanturan ini kotoran ayamnya padahal penuh sekarang sekarang sudah habis ini kita ambil dulu saja kita angkat ember bagian atas nah ini ya ini air lindi air lindi Oh ternyata banyak sekali hewannya ya warnanya pekat sekali ini akan saya tuang coba saya carikan wadah dulu ya sobat Tanturan atau kita panen saja sedikit lebih sedikit saja warnanya sangat pekat sekali ya sobat Tanturan ini malah tidak berbau ya sobat Tanturan berbeda sama yang lindi sebelumnya yang sudah saya panen dan wah ini ada aroma nitrobakter ya nih ini malah ada bunyi seperti pupuk sebelumnya sempat Tanturan di beberapa hari yang lalu saya membuat pupuk gitu seperti ini juga seperti ini berarti ini tidak usah saya kuras saja saya sisakan sedikit saja sempat Tanturan ini biar jadi biang ya biang untuk memfermentasi ya istilahnya memfermentasi ini lalu kita siapkan kita kembali ke tempatnya sebelah sana yang ini ya member bagian atas kita kembalikan ke tempatnya kita tusun jangan sampai tergoyang ya lalu kita masukkan juga yang ini kita kembalikan lalu bagian atas kita isi dulu kulit buah ya gunanya adalah untuk memanggil lalat BSF untuk bertelur ya sebenarnya dengan kotoran ayam itu bisa digunakan untuk menarik lalat BSF tapi sobat Tanturan tidak punya silahkan gunakan seada ini saja dengan kulit buah seperti ini hasilnya juga tidak begitu buruk ya bisa menghasil mendatangkan lawat BSF kalau kita masukkan lagi disini pun juga ada calon telur ya saya masukkan juga tidak pilih-pilih semua bahan organik saya masukkan semua tidak ada pilihan sama sekali lalu terakhir saya masukkan ini ya bagian ini ini ternyata tidak bisa diambil satu-satu ini sudah kering ya ini apalagi loh banyak sekali sobat Tanturan kita masukkan wah ternyata bagian atasnya sudah mulai membusuk sobat Tanturan yang kok bagian atas bagian bawah ya lalu kita rapikan dengan bantuan kayu ini saya ambil kayu dulu seperti ini ya sobat Tanturan ini mau kita padatkan seperti ini boleh tidak dipadatkan juga boleh karena namanya bahan organik kalau kita isi nanti dalam proses fermentasi pengemeraman ya kita diamkan biar airnya apa namanya keluar ya itu akan semakin menyusut ini sobat Tanturan juga boleh isi dengan rumput-rumputan kalau yang suka dengan jadam ya jadam saya tidak begitu familiar dengan istilah jadam itu juga katanya pakai rumput-rumputan juga bisa jadi terserah sobat Tanturan ini nanti bisa kita panen kurang lebih satu bulan kedepannya untuk bagian ember tumpuk yang atas kalau ember tumpuk yang bawah nanti kalau sudah terisi bisa kita langsung saja kita panen kalau ini nanti kita panen untuk jadikan kompos nah lalu bagaimana dengan ini yang ini tinggal kita jemur ya kebetulan ada satu tong ini yang kosong ya ini tinggal kita masukkan ke dalam tong nah lalu kita jemur seperti itu sampai baunya hilang berapa lama tergantung intensitas cahaya ya cahaya matahari semakin mataharinya terik semakin panjang juga durasinya maka akan semakin cepat baunya hilang tapi kalau tidak kita jemur bagaimana nah itu seperti itu itu baunya busuk sekali ya Pak Tanturan kemarin itu istri saya sampai muntah-muntah mencium baunya itu ketika saya aplikasikan padahal warnanya sudah hitam pekat saya kira baunya sudah tidak ada tadinya nekat saja saya siram ternyata baunya sangat luar biasa ya jadi seperti itu dulu sobat Tanturan pupuk modal gratisan ya kecuali untuk ember tumpuknya ya sisanya modal gratisan itu bisa dimanfaat terbaik sekali untuk air lindi juga manfaat terbaik sekali tergantung kita memasukkan bahan organik yang kita berikan di ember atas itu juga akan berpengaruh nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa di like di subscribe bagi yang belum dan di share juga ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua saya hari salam Tanturan Tanturan Cepur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati